Kemarin ada 41 adegan dan ada adegan mencekik. Nah ini, apakah hal ini juga yang akhirnya membuat polisi menjerat pasal pembunuhan? Atau mungkin ada fakta-fakta lain yang ditemukan oleh tim kuasa hukum keluarga perbankan? Kami ada catatan-catatan, salah satunya juga mencekik itu ya. Jadi mencekik itu kan menunjukkan bahwasannya memang ada perbuatan kesengajaan. Jadi ada teori kasualitas dalam pembunuhan. Yakni adanya kesengajaan sebab-akibat. Dimana dia memahami betul perbuatan dia untuk mencekik bahkan memukul dan menginjak dengan mobil itu dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Saya pikir ini cukup jelas bagi penegak hukum, polisi, kejaksaan. Maupun saya minta nanti majelis hakim yang memeriksa perkara ini bahwasannya ini jelas adalah pembunuhan yang disengaja dilakukan oleh anak ini. Dan karena korbannya seorang perempuan, maka harusnya tersangka ini nanti harus diputus secara maksimal-maksimalnya. Oke, aslinya 15 tahun sesuai dengan KUHP itu ya? 20 tahun ya setahu saya. 20 tahun ya? 38 itu 20 tahun. Oke. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up-to-date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang! Terima kasih telah menonton!